Jejak pria yang boking artis FTV hubungi Mucikari Jakarta hingga akhirnya digerobak di hotel. Berikut ini, jejak pria yang menyewa artis FTV HH di sebuah hotel berbintang di Medan. Pria berinisial R menghubungi Mucikari yang disebut bisa mendatangkan artis. Seorang artis ibu kota berinisial HH berumur 23 tahun diamankan personel Satreskim, Polrestabes Medan terkait dugaan kasus prostitusi. Minggu 13 Juli 2020, jelang tengah malam, polisi membeberkan modus operandi yang dilakukan pria yang memboking artis FTV tersebut di sebuah hotel berbintang di kota Medan. Minggu 13 Juli 2020, malam hari, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasa Tobing menuturkan bahwa awalnya pria yang memboking HH menghubungi Mucikari yang disebut-sebut dapat mendatangkan artis ke Medan. Modusnya, bahwa yang bersangkutan mendapatkan informasi dari germo di Jakarta yang bisa mendatangkan artis ke Medan. Ungkapnya, Senin 13 Juli 2020, ia menyebutkan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan selama beberapa hari hingga akhirnya melakukan penindakan. Kemudian, kami dalami selama beberapa hari dan hari ini kita lakukan penindakan. Ujarnya, Kompol Martuasa membeberkan identitas laki-laki yang menyewa jasa HH adalah seorang karyawan swasta berinisial R yang kita amankan dua orang. Artisnya yang perempuan berinisial HH yang satu laki-laki masih kita dalami. Laki-laki ini sekitar umur 35 tahun, inisial R seorang karyawan swasta, tuturnya. Yang menyebutkan laki-laki tersebut adalah warga kota Medan, laki-lakinya warga kota Medan, tuturnya. Martuasa menjelaskan bahwa sementara pihak menduga keduanya terlibat kasus prostitusi online. Sementara dugaan terkait prostitusi online, HH benar seorang artis. Ungkapnya, Kapol Restabes Medan, Kombel Polri Kosunarko, menyebutkan bahwa awal terungkapnya kasus ini dari informasi bahwa ada Mucikari yang bisa mendatangkan artis. Jadi beberapa hari yang lalu, teman-teman Satreskrim dan Satin Telkam bahwa ada yang diduga seperti Mucikari menawarkan kora orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi. Ungkapnya, Senin. Yang menyebutkan bahwa artis bernisial HH ini mengaku baru mendarat dari Jakarta pada Minggu 12 Juli 2020. Ini sedang kita dalami. Kemudian informasi tadi pagi kita dapatkan. Kita amankan satu perempuan inisial HH pengakuannya baru landing dari Jakarta tadi pagi, menginap di salah satu hotel dengan rekannya, tuturnya. Riko menyebutkan bahwa HH diamankan bersama seorang pria di sebuah hotel, sedang dengan satu orang laki-laki di salah satu hotel di Kota Medan untuk kejelasan dalam rangka apa. Mungkin besok kita jelaskan, ungkapnya. Namun ia menegaskan pihaknya masih dalam pendalaman. Terkait kejelasannya, kebenaran kasus prostitusi dan akan segera menginformasikannya. Ini sedang kita dalami apakah betul dugaan kita berkaitan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan sedang kita dalami. Malam ini kita pendalaman dan semoga besok pagi kita punya informasi lengkap ujarnya. Hingga Senin 13 Juli 2020 dini hari, pihak penyidik masih melakukan penyelidikan terhadap HH dan laki-laki yang bersamanya. Terima kasih telah menonton!